Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtube semua kali ini saya akan buat sate padang ya dengan lontong ya pertama saya buat lontong nih ada 4 cup setengah beras ya atau 400 gram lah lebih mudah ya atau setengah kilo ini kita cuci ya terus kita juga disini lagi rebus daging ya dan nanti lidahnya lidah asap saya punya lidah asap nah ini udah sudah saya cuci ini kemudian kita tambahkan ya 750 ml air oke ini langsung kita masak di rice cooker ya tambahkan 750 ml air ya kemudian garam 1 sendok teh ya seperti ini aja diaduk kemudian kita masak ya di rice cooker seperti biasa oke sekarang kita siapkan daunnya istimewa sekali ya daun pisang di Eropa ini dari Asia nih daun pisangnya ya sudah ini pasti beku ya kita diamkan seluruh sebentar sampai mencair ya ya oke kita potong-potong kemudian kita lap satu persatu ya daun pisangnya supaya bersih potong sesuai dengan kurang besarnya ya kita lap-lap supaya besih ya kalau kecil-kecil bisa panjang tapi dua lembar ya kalau besar satu begini aja sudah cukup nih setelah lembar daun pisang di sini tidak ada ya di Eropa ini harus beli di swalayan baru kita ada ya ini juga dari apa import dari Asia ya oke ini nasinya sudah matang ya nah ini kita aduk dulu ini lepas ceklek langsung ya angkat ya kemudian kita aduk agar ditekan-tekan biar apa itu biar lengket ya biar pulen aduk-aduk seperti ini ya terus nah ini ini sepertinya lontong biasanya kan kita dari beras atau dari aron ya ini alat cepat-cepatan bikin lontongnya cepat ya nanti juga rebus aja sekitar 5 menit dulu ya biasa kayak ngerebus daging kemudian saya diamkan 30 menit setelah itu direbus lagi 7 menit sudah matang ya ini hasilnya bagus terus oke kita ambil nasi sekepal gini ini pun udah pulen ya nasinya udah lengket untuk kita gulung ke daun pelan-pelan ya ukurannya boleh mau panjang-panjang kecil-kecil silahkan ya ini seukuran seperti ini ya kemudian siapkan tusuk gigi terus ditusuk ini kalau untuk lontong atau buras atau lontong isi ya apa tusukannya lebih kecil lagi ya lebih pendek yang dipotong ini karena nanti kita buka tusukannya nggak disajikan dengan tusukannya kita akan potong-potong langsung oke juga sama ya bulannya kita terus gulung sampai nasi habis dan daun juga cukup ya biasanya ini dapat sekitar 10 buah lontong biasanya dengan tadi ya bimbangan 500 gram berasnya atau 4,5 cup kalau muncung-muncung 4 cup ya udah ditusuk nah tusuk lagi oke terus tusuknya sampai selesai sampai berasnya habis iya cakep-cakep ya kalau mau panjang daunnya di double ya udah selesai double ya dua lembar jadi bikinnya panjang ya lontongnya lebih panjang-panjang nanti hanya satu lembar saja tadi saya ya ini oke ini terakhir ya alhamdulillah selesai ya lontongnya sekarang lontong kita rebus ya sampai terendam direbus boleh langsung direbus satu setengah jam atau seperti tadi ya saya bilang lima menit dulu setelah itu matikan nah ini dimatikan yang dibuka udah biarin tunggu dimatiin 30 menit setelah itu naik 30 menit nah ini kita rebus lagi nih setelah 30 menit rebus lagi ya berapa tadi rebus lagi 7 menit oke sekarang ini saya punya lidah nih harusnya lidahnya yang fresh terus rebus kebetulan yang adanya disini lidah asap ya apa-apa ini lebih enak ya kalau dikirin saatnya pada ukuran kecil-kecil ya kalau ukuran selera mau tipis-tipis juga boleh ukuran-ukuran sedang nih ya cukup ya ini tadi kira-kira setengah kilo nih ya tapi saya tidak pakai semua ya saya mau buat kita 15 tusuk saja karena itu boleh campur daging juga tadi saya rebus daging juga setengah kilo ya ini tusukin terus sampai beres ya lebih bagus lagi sih lebih kecil terus tipis ya jadi sesuai autentiknya tapi ini saya buat besar-besar ya istimewa ini ya nah lidahnya ini udah berasa dan udah enak nih tinggal dimakan langsung gak enak sebetulnya atau dibakar gitu atau di pakai baterai dianak ke lidah ini daging ini tadi saya dengar terus tadi kaki lo potongannya sama ya ukuran potongannya sama ini ya kita sekarang akan tusuk juga ini udah selesai ya sama ya satu tusuknya empat buah atau empat potong daging ya tuh sudah ya jadi ya satenya sudah siap ya nah ini tadi lontong setara di itu 27 menit sekarang kita angkat tuh bagus ya hasilnya ini kalau udah dingin ini keras nih ini persis lontong sate ya jadi gak usah repot-repot lama-lama oke sekarang kita siapkan ini rempah-rempah untuk bumbu sate padangnya ya nah ini nanti lihat aja di receivingnya apa-apanya ya nah ini setelah disangrai terus di blender ini hasilnya ya kemudian saya punya gelondo ya ini kelapa-kelapa yang digiling selahir kocang tanah yang sudah digiling ini tepung beras kemudian ini apa tepung terigu ya cekan powder beef powder atau selalu sapi ini bahan-bahan untuk bumbu merah dan kunyit bubuk ya saya pakai kunyit bubuk untuk pewarnanya supaya lebih kuningnya lebih pekat ada bawang putih ada daun jeruk ini bahan-bahannya ini yang tadi bumbu rempah oke kita skip aja ya nah ini hasilnya kita skip ini hasilnya yang tadi bumbu merah dengan itu di blender dan ditumis ya akhirnya seperti ini ya biar cepat nanti nanti apa sahabat itu kelamaan nanti ini ya jadi saya skip tadi bikin bumbu-bumbunya langsung aja tumis ya ini tadi kita masukkan 1 liter kebusan air daging tadi ya ini serai kita masukkan daun jeruk salam kita masukkan juga ini air ini ya rebusan daging sapi ya atau kaldu daging oke biarkan ini mendidih panas sekarang kita masukkan apa itu rempah-rempah yang udah di blender tadi ya ya ini udah wangi ya ini udah kita hancurkan disini ambu-ambunya ini kacang yang kacang yang udah saya blender tadi kacang tanah nih ya saya tidak pakai kemiri jadi makhluk gulihnya pakai kacang tanah kemudian kita tambahkan 500 ml air diaduk setelah tercampur kita masukkan tepung terigunya kemudian tepung berah dan ini kita aduk sampai kalis ya aduk sampai kalis ini kita aduk sampai kalis kemudian kita masukkan ke dalam apa tadi kuah yang kita pertama ya nah ini kita aduk ini warnanya ya kuning-kuning kemerahan ini tunggu sebentar kita aduk sampai dia didih jadi kental ya masukkan chicken powdernya kemudian kaldu sapi jangan dikasih garam ya karena tadi kaldunya udah dikasih garam nah ini udah jadi ya uh wanginya ya sekarang kita bakar satenya ya ini contohin aja ya saya saya bakar 4 tusuk aja nanti malam untuk buat dinner ya ini sampai coklat ya browning ini wangi ya ini tadi rebusnya dibumbuin ya salam selesai segala jadi udah ada rasa dan udah asin nah ini sausnya lejikannya apa satenya ini langsung di apa dicelupin ke bumbunya nah seperti ini uh menarik banget ya ini rasanya ini luar biasa wanginya ya dan ini saya kasih cabai dari belas-belasnya ini lontongnya tadi ya udah dingin jadi daunnya kelihatan coklat ini lontongnya oh ya gak lembek nih jadi apa itu dikat ya tuh bagus lontongnya nah lontong cepat ya nah ini sate padangnya wah menggoda sekali ya oke nah ini silahkan digarnis ya sesuai selera ya garnisnya sesuai selera silahkan saya disini pakai kentang belado ya kemudian apa kasih bawang goreng kasih potongan cari timun ya kemudian garnish ya oke demikian teman-teman tutorial masak sate padang dan lontong speed ya lontong cepat ya nah ini udah siap disantap ya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya yang say sejimaa na ay bay